Pemirsa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN khas Jombor melalui Pusat Studi Hukum Keluarga Menggelar Sosialisasi Cegah Nikah Dini kepada siswa-siswi baru di Kecamatan Panti. Melalui giat ini diharapkan para murid sebagai generasi penerus bangsa dapat semakin termotivasi menjalani studi dan terbebas dari jerat perkawinan sebelum usia ideal. Sosialisasi Cegah Nikah Dini dikemas dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SNK Plus Nurul Ulum, Desai Kemuning, Sarilor, Kecamatan Panti, Jombor, Kamis pagi. Materi diberikan langsung oleh dosen dan mahasiswa pusat studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UIN khas Jombor. Siswa dan siswi baru di Yayasan Pendidikan ini pun diberikan materi tentang pergaulan di usia remaja dan mencegah pernikahan sebelum memasuki usia ideal. Harapannya di tahun ajaran baru ini para murid semakin fokus dan termotivasi menjalani studi serta lepas dari jerat ancaman pernikahan dini yang tak jarang menjadi penyebab putus sekolah. Meski tema yang diusung relatif berat, para siswa tetap menerima materi yang diajarkan dengan antusias karena sesekali diselingi permainan uji kekompakan dan kebersamaan. Banyak ya? Yang melakukan pernikahan dini itu masih banyak ya? Banyak. Dan juga meskipun tetangga, saudara itu juga banyak yang menikah dini. Itu setelah dapat materi ini gimana? Tahu bahayanya atau bagaimana? Ya, tahu bahayanya dan juga jadi takut kalau mau nikah dini. Gimana? Dapat materi apa saja tadi itu? Materinya itu tentang pernikahan dini dan juga itu apa? Tentang pernikahan dini ya? Ya, semua. Pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini dan juga remaja, masa remaja. Karena kelankan juga ya? Pihak sekolah menyebut baik adanya sosialisasi, mengingat di kawasan setempat masih banyak ditemukan kasus pernikahan dini yang tak jarang berujung pada perceraian serta risiko stunting kepada sang buah hati. Anggapannya bagus untuk menjaga pernikahan dini, apalagi pendidikan di sekolah Anes Panorum ini nomor satu kan. Terus perkembangan siswa ini mau pernikahan dini ini biar tidak terputus dari hubungan pelajaran, pendidikan, dan islami. Kalau menurut saya itu miris. Kita kan di desa, otomatis kita kan tergantung dari orang tua. Kalau orang tua dia pendidikan, otomatis anaknya itu mengikuti. Nah, itu. Maka dari itu kita promosi SMK Pesunurum di desa, di desa Kemuning atau Badian Topakis. Ini setiap sebulan sekali kita solisasi sama warga sana untuk mencegah pernikahan dini atau kita lanjut untuk membantu sekolah pendidikan anak-anak putri keluarga sini untuk dibantu untuk beasiswa. Kasus nikah dini yang merupakan salah satu penyebab utama stunting menjadi perhatian khusus di Kabupaten Jumbur, khususnya pemerintah daerah, sehingga perlu peran serta semua pihak dalam upaya menontaskannya. Baik untuk kegiatan hari ini, kebetulan Pus Haga Goose to School. Nah, ini adalah kegiatan kami yang pertama. Kebetulan yang mengundang kami adalah ke SMK Plus Nurul Ulum yang ada di Kecamatan Panti. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kita lebih kepada yang pertama, kekerasan seksual. Kemudian yang kedua adalah pencegahan pernikahan dini. Karena masalah ini memang sangat crowded ya, yang ada di Jember dan sangat banyak sekali yang melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu, maka penting sepertinya bagi kami untuk melakukan kegiatan ini, terutama untuk sharing kepada siswa-siswa atau siswa dan siswi SMK ataupun SMA yang sedang berada di masa remaja. Ya, penekanannya kita tadi lebih kepada dampak dari pergaulan bebas dan juga pernikahan dini. Karena memang SDM itu menentukan kualitas kita dalam berpikir. Oleh karena itu, kita memotivasi adik-adik yang ada di SMK Nurul Ulum ini untuk, apa namanya, untuk giat belajar dan juga tidak memikirkan atau tidak memutuskan untuk melakukan putus sekolah begitu. Dari Jombor, Yudisa di Jombor 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Manajemen S1 Manajemen S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program Unggulan Junji Green dan Jombor TV Di luar negeri Pagkilogen